Hari ini kita mau ngomongin restorasi Halo, ketemu lagi bersama gue Abraham di channel Bata Custom Hari ini kita mau ngomongin restorasi versi Bata Custom Bata Custom gak cuma ngerjain motor custom, tapi kita juga ngerjain proyek restorasi Restorasi itu kan bahasa Bataknya restore gitu ya Restore itu kan mengembalikan Jadi kita balikan Menurut Bata Custom, restorasi itu mengembalikan bentuk motor ke sedia kalah, ke aslinya gitu ya Mempercantik juga, ya intinya dibalikin lagi lah soulnya, bentuknya Terus ke originalitasannya gitu kan Seperti dahulu kalah Kebanyakan customer gue yang proyek restorasi itu tujuannya adalah mereka pengen nostalgia Kebanyakan ya, motor yang di restorasi itu adalah motor mereka yang beli dari awal Atau motor simpanannya jaman dulu, jaman dia kuliah, jaman dia SMA, jaman dia kerja mungkin Nah cuman kondisinya motornya udah capek, udah dipake puluhan ribu kilo Mungkin kalo di speedometer tuh udah mau balik lagi ya, ke 0-0-0-0-0 gitu Nah terus mereka ingin restore, seperti yang gue bilang dikembalikan bentuk dan soulnya Seperti dahulu kalah gitu, mereka ingin nostalgia Jadi untuk restorasi gitu ya, sebenernya nggak lebih susah dan nggak lebih gampang dibanding build motor custom Tapi punya kesulitan dan kemudahannya masing-masing gitu Detail dan pernak-pernik aksesoris yang mungkin menjadi salah satu kendala gitu ya Kalo misalkan customer-nya pinginnya yang originalitas gitu Yang ori-ori banget gitu Nah kalo misalkan barangnya udah nggak ada kan agak susah ya Jadi gue selalu tawarkan, nggak harus selalu ori gitu Cuman gimana caranya kita bikin sesuatu yang beda, yang mungkin agak lebih modern gitu Soalnya kebanyakan yang direstorasi adalah motor-motor tua Udah bukan motor-motor yang seger, yang muda lagi gitu Kurang lebih gitu sih Oke, banyak juga sih yang nganya gitu Motor A bisa direstorasi nggak? Motor B bisa direstorasi nggak? Motor C, Motor D, Motor E, F Sebenernya, kalo menurut gue sih Semua motor bisa direstorasi gitu Asalkan ada bentuk aslinya Kalo misalkan lu nemu motor di kebon gitu Dan lu nggak tau ini motor apa Ya kan lu nggak tau bentuk awalnya motornya kayak apa Lu mau restore kayak gimana? Gitu kan? Jadi pada dasarnya, semua motor bisa direstorasi Menurut gue Oke kalo soal budget, kalo soal biaya Untuk proyek restorasi Berapa sih bang yang mesti gua keluarin duit untuk restorasi motor gue gitu? Sebenernya kalo menurut gue sih Lebih susah untuk mengestimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk merestorasi motor lu Dibanding mengestimasi custom motor lu gitu Karena kalo custom motor itu kan satu ada konsep Terus lu bisa kira-kira part apa aja yang bakalan dipake Dan pasti partnya akan diganti gitu kan Nah Kalo restorasi Gue harus liat bentuk fisik motornya Gue harus ketemu gitu sama motornya Baru gue bisa estimasi Apa aja yang harus diganti Apa aja yang Ha nggak, nggak harus diganti Tapi bisa direkondisi gitu Dan apa aja yang Sebenernya masih bisa dipertahankan Jadi kalo cuman Buy foto doang Ambil contoh Honda Supra gitu Bang gue punya Supra nih Bekas dulu gue usaha Antar gas, antar galon Gue mau restorasi Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu Cuman gue harus liat bentuk motornya gitu Oh iya Kalo restorasi itu bukan cuman mengenai body Part atau segala macem Itu juga mengenai mesinnya ya Karena secantik apapun motor lu Kalo mesinnya lembes Sayang juga gitu Tujuan restorasinya nggak Nggak tercapai Kalo menurut gue sih Jadi Harus ngeliat motornya Kenapa gue harus liat motornya Baru bisa estimasi Biaya untuk restorasi Karena kalo buy foto Gue nggak keliatan bentuk dalemnya Seberapa parah Si body-bodynya Patah sana-sini Atau kan banyak tuh Motor yang Sudah luar Bagus nih Body-nya gitu Mulus Kinclong Tapi Pas lo bawa jalan Semuanya bunyi Karena Pengait-pengait Si body-nya itu Yang kena kebaut Itu Kebanyakan ada yang udah patah Ada yang dikabel Teas juga Jadi Lebih sulit lah Untuk mengestimasi Biaya Untuk proyek restorasi Gitu Oh iya Ada Motor-motor Proyek restorasi Dari bata custom Yang kebetulan Baru aja selesai Saran Kayak pemotornya Cek video Berikut ini Dari bata kata-kata-kata-kata-kata rooms at Chiwet komentar S对 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati